Aplikasi mod, aman gak? Kalau untuk yang ini saya harus bilang lupain aja, jangan diterusin lagi. Aplikasi dalam bentuk mod itu biasanya ya bukan aplikasi resmi. Di sini ada yang menarik bahwa akun kalian kalau misalnya dipakai buat login akan dikasih ke aplikasi itu. Nah tau dari mana bahwa login kalian gak diambil sama mereka? Gak tau kan, ya kan? Saya gak berusaha nuduh tapi kemungkinan itu memang ada gitu. Dan kemungkinan lain adalah kalau misalnya aplikasi aslinya atau layanan aslinya itu mendeteksi aplikasi dalam bentuk mod ini. Misalnya Whatsapp yang di mod gitu. Kalau Whatsappnya mendeteksi terus nge-ban akun kalian kan rugi. Iya gak? Hal yang sama terjadi buat Instagram, Facebook dan lain-lain juga ya yang sosial media. Kalian nge-share password kalian ke tempat yang bukan pembuat atau developer aslinya. Kalau gue sih akan prefer untuk jangan dipakai. Selamat menikmati. Selamat menikmati.